disini gue mau jelasin cara nge-share ya nge-share eee... pakai StumbleUpon untuk ngedapetin petunjuk eee... pengunjung yang real bukan... bukan bot kadang tapi pengunjung dari StumbleUpon ini banyak juga yang pakai Linux tapi mereka bukan mesin mereka pengunjung beneran oke sekarang kita ambil contoh untuk eee... toko grosir baju murah kita lihat di high statenya ada 25 user online atau ada 239 visitor sampai eee... jam ini jam 10 10 malam ini nah kita sekarang ke toko grosir baju murah .com kita lihat di model baju terbaru yang kita share adalah yang ada di produk terbaru seperti ini 1 2 3 StumbleUpon cuma bisa 10 nge-share 10 link dari 1 domain 1 eee... dari 1 domain tiap hari cuma bisa nge-share 10 link link yang udah di-share gak perlu di-share lagi ke StumbleUpon karena tidak akan ada perubahan di visitorsnya oke misalkan sekarang ini kita udah buka semua sebanyak 10 kita mulai dari sini dari babygirls kita copy dulu keterangannya kita klik like dulu disini kita klik tweet kita klik google plus ini sembari kita mention ke icon icon repeater misalkan fjb fjb long kita kan di-repeat oleh si fjb long close ini google plusnya error jepang jadi kita klik ketika ketika Kita serah ke Google Plus Yang ini tadi ya, yang baby girls Ini kita share ke stumble upon Klik stumble upon Juga kita share ke linkedin Juga kita share ke facebook Nah di stumble upon Ini kita pilihnya Misalkan itu baju anak Kita pilih shop Toko baju Shopping Disini belanja Baju anak Disini kita keterangannya Kita kasih Disini bahasanya bahasa Indonesia Add this page Nah Stumble upon Selesai Kita lihat Penambahannya disini Ini kita share Di linkedin Kita share ke facebook Kita share ke Google Plus Share ke Google Plus Kita bisa share ke beberapa komunitas Eh ke Ya beberapa komunitas Tapi setiap sekali satu share Cuma bisa untuk satu komunitas aja Kita share juga ke dig.com Terus kita bookmark ya Kita bookmark ke dig.go Terus kita share juga ke orkut Ini kita kasih keterangannya Tagnya Jadi toko baju murah Add new bookmark Ini kita share Terus kita share ke Pinterest Terus kita share Oke, kita share ke baju anak. Kita tweet, pin kita di pinterest, terus kita share ke scoop.it. Cukup di toolbar, pasang di toolbar scoop.it-nya, terus di klik aja, akan muncul dialog box kayak gini. Klik publish, terus kita share ke cim.in. Oke. 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 Oke, cim.in ini agak lama kadang-kadang. Oke. Kita coba share lagi ke delisios. Kita login ke facebook. Oke, cim.in ini selesai. Oke. 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 Trus kita share juga ke blogger. sebentar saya loading dulu memang kerjaan internet marketing seperti nge-share-nge-share begini kadang ngebosenin kita bisa pasang musik atau sembari ngemil terus juga kita share ke ke wordpress disini harus agak dibedain jual-jual-jual-jual-jual-jual ini kita copy copy image lantas kita paste disini kita copy paste ini kita kasih penekanan kemudian kita kasih disini kontek onlinenya info order online kita ketengahkan disini kita kasih penutup selamat berbelanja baju anak murah setiap hari tanpa tanpa perlu macet dan repot cari parkir seperti di mall peluang usaha dropship agen reseller baju rajutan jutan jutan model Korea harga murah harga grosser murah perfeksi bandung terbitkan entry kita lihat blog nah blognya ini juga kita share kita share ke facebook kita share ke google plus nah ini share ke google plus nya komunitas saya akan toko online Indonesia komunitas ada kategorinya ini kategorinya pakai yang klik ganti atau refresh klik bagikan kalau share ke komunitas kita gak bisa share ke lingkaran yang lain atau ke komunitas nambah komunitas yang lain itu udah bakunya seperti itu kita share juga twitter oke mudah-mudahan ini cukup bermanfaat silahkan di cek new products setiap new products client toko online kiosmai setiap hari makasih assalamualaikum